Kalina thamad sawanang itamang kalamut tamang Part 11B Here and Now Kumpulan Pengajaran Cara Hidup Meditatif Judul asal Simply This Moment A Collection of Talks on Buddhist Practice Penulis Ajan Brahm Penerjemah Chuang Penyelaras Tasvan Santa Chuang Penyunting Handaka Wijananda Penata Intan Dita Dhiwara Penerbit Ehi Pasiko Foundation Cetakan Pertama April 2017 Salinan ceramah dalam buku ini Jika tidak diberi keterangan lain Disampaikan kepada para bikku di Bodhinyana Monastery Serpentin, Australia Barat Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajan Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 11 Ketenang Seimbangan Lanjutan Saya ingat petunjuk meditasi para guru besar di Thailand. Mereka selalu berkata, Jangan menyuruh batin kesini dan kesana. Para guru besar itu menyadari bahwa bukan batin yang pergi dengan sendirinya, Tetapi Anda sebagai meditator yang sesungguhnya mengirimnya kesana. Anda memerintahkan batin untuk pergi kesana. Namun banyak orang tak memiliki penyadaran untuk melihat hal ini. Mereka bertanggung jawab atas batin yang pergi ke masa depan dan masa lampau. Mereka yang menghendakinya pergi. Mereka lah yang meniatkan batin hengkang dari momen masa kini. Dengan penyadaran lebih mendalam, dengan kewaspadaan lebih mendalam, Anda sungguh dapat melihat bahwa batin secara alamiah tinggal pada momen kini jika Anda membiarkannya. Hanya ketika Anda tertarik saat Anda menghargai masa lampau, Atau ketika Anda tertarik atau menghargai masa depan, Barulah Anda akan mengirim batin ke tempat lainnya, Selain kekinian. Jadi, melihat dengan kejernihan lebih dalam terhadap alasan batin berkeliaran, Membuat Anda dapat mengembangkan ketenang seimbangan. Memiliki ketenang seimbangan terhadap masa lampau, Masa depan, Dalam pemaknaan bahwa Anda tidak terlibat dengannya, Batin akan menetap pada momen kini dengan sendirinya. Anda harus mematikan saklar melakukan masa lampau dan melakukan masa depan, Dengan cara yang sama dengan para turis yang pergi ke Perancis atau Inggris, Menjelajahi Perancis, Menjelajahi Inggris, Atau menjelajahi Amerika Serikat. Jadi, Anda sudah selesai dengan semua melakukan itu. Tamat dengan pengembaraan ke masa lampau dan masa depan itu. Dengan kadar tanpa tindakan seperti itu, Anda dapat melihat bahwa hal berikut yang harus Anda tinggalkan adalah pikiran. Karena kita menghargai pikiran, Jangan pernah bergagasan bahwa dengan sekedar mengamati pikiran, Maka pikiran akan berhenti. Jangan berpikir Anda sekedar tenang seimbang menyikapinya, Atau bahwa Anda sekedar melihat ke tempat pikiran pergi. Pikiran akan pergi ke setiap tempat. Itu tidak akan menghentikannya, Karena Anda sesungguhnya tidak tenang seimbang terhadap proses pikiran itu. Jika Anda tenang seimbang, Dan Anda sungguh tidak peduli terhadap pikiran, Maka pikiran akan berhenti. Tetapi, Karena Anda peduli padanya, Karena Anda menghargainya, Karena Anda memberinya suatu prioritas, Karena Anda menghendakinya, Sembari berpikir, Ini menarik, Ini menakjubkan. Anda terus tersesat dalam pikiran. Pemikiran selalu berat sebelah. Pikiran tidak pernah menjadi penggambaran penuh seseorang atau kejadian. Sering dalam kehidupan, Saya mengikuti pikiran, Dan mengasumsikan, Bahwa pikiran itu dapat mendeskripsikan orang yang sedang saya pikirkan. Tidak begitu. Tapi, Paling tidak saya meraih wawasan, Bahwa saya tidak akan pernah dapat menilai orang lain. Saya tidak pernah dapat memahami mereka. Pikiran cuma tidak mampu melakukannya. Saya mengetahui, Betapa sombongnya saya, Dan yang sangat dungu, Untuk mempercayai pikiran apapun yang bisa saya pikirkan tentang orang lain. Seketika itu, Menyingkirkan semua pembenaran atas amarah dan niat buruk terhadap orang lain. Alih-alih, Saya mulai tidak mempercaya pikiran, Dan mencabut arti penting mereka. Maka, Saya memiliki ketenang seimbangan. Saya tidak berusaha untuk berpikir. Saya tidak mengirim batin untuk memburu pikiran. Menyaksikan bukanlah bicara tentang yang Anda tatap. Itu sekedar melihat. Tak lain. Hanya mengamati. Tentu saja batin yang berpikir harus dihentikan dengan memperdalam ketenang seimbangan, Memperdalam penglihatan polos, Sekedar mengamati. Anda sedang mendekat ke yang menurut tradisi disebut sebagai pengamat bisu. Ini adalah kiasan yang sangat bagus untuk memperdalam ketenang seimbangan, Memperdalam upekha. Pengamat bisu adalah yang dapat melihat tanpa mengatakan apapun. Sangat sulit bagi orang untuk melakukan hal ini di dunia. Orang-orang melihat dan mereka beropini atau memberikan perintah. Mereka mengucapkan yang harus diselesaikan. Bahkan, di wihara, Sangat sulit bagi kita untuk melakukan apa-apa Tanpa memberi masukan mereka tentang bagaimana hal itu dapat dikerjakan dengan lebih baik. Buat apa kita melakukannya? Tidakkah kita ingin memiliki kehidupan yang sederhana? Cukuplah punya satu kepala di wihara Tanpa punya 20 atau 30 kepala wihara. Jika Anda sungguh ingin menjadi kepala wihara, Mari sini, saya akan memberikan pekerjaan itu. Salah satu hal mengasihkan menjadi Biku Junior adalah, Anda tidak perlu membuat keputusan apapun. Yang perlu Anda lakukan hanya masuk dan duduk dalam pondok Anda sepanjang hari. Akan tetapi, Waktu Anda masih Biku Junior, Anda ingin membuat keputusan. Kelap, Waktu Anda sudah jadi Biku Senior dan harus membuat keputusan, Itu justru yang paling tidak ingin Anda lakukan. Nah, Itu sekedar gilanya kehidupan ini. Ketenang seimbangan adalah perhatian polos. Sekedar mengamati. Hanya melihat dan mengatasi batin yang berpikir. Jika Anda menjalani ketenang seimbangan, Maka fenomena pasti akan berhenti, Dan salah satu hal yang harus berhenti adalah pikiran. Maka Anda berada di pusatnya, Bersama ketenang seimbangan. Itu berarti titik keseimbangan. Tidak pada masa lampau atau pada masa depan. Hanya pada momen kini. Inilah yang disebut memaddiakan batin. Pemikiran selalu membawa batin menjauh dari pusat atau menjauh dari momen kini. Pemikiran biasanya sudah usang. Anda berusaha mendeskripsikan dan menemukan makna untuk hal yang sudah terjadi pada masa lalu, Yang telah lenyap beberapa momen lalu dalam titik keseimbangan momen kini. Batin yang hening mulai pergi dari satu landasan indera ke landasan indera lainnya. Apa yang membuat batin pergi dari satu landasan indera ke indera lainnya? Begitu sering itu terjadi akibat kurangnya mendalamnya ketenang seimbangan akibat masih adanya sensasi mengendalikan. Ada suatu ketertarikan pada yang sedang terjadi di telinga, tubuh, jari-jari kaki. Tetapi ketertarikan itu bergerak ke arah yang bertentangan dengan ketenang seimbangan. Kita harus mampu mengambil satu objek, yaitu napas, dan mengalami perhatian polos pada napas, Sekedar memandangnya tanpa berusaha mengendalikannya. Betapa seringnya orang-orang mulai bermeditasi, Dan mereka tidak sanggup meraih napas untuk menjadi tenang dan damai. Anda tahu mengapa? Itu karena mereka masih mengendalikan. Mengendalikan napas membuat napas menjadi tidak menyenangkan. Biarkanlah napas. Lepaslah. Jangan mencemasinya. Dan maka napas jadi sangat mudah. Mengapa ketika kita mendengarkan ceramah, Melahap makan siang, Atau berjalan pulang dari ruang makan ke pondok, Kita bernapas dengan sangat alamiah, Sangat mudah, Sangat nyaman. Itu karena kita tidak benar-benar memberinya perhatian. Mengapa ketika kita mulai memberi perhatian kepada sesuatu, Hal itu lantas menjadi tidak nyaman? Alasannya adalah karena saat memberi perhatian, Kita cenderung terlibat. Itulah si pelaku, Si pengendali yang beraksi lagi. Itu adalah si pelaku dan si pengendali bertingkah dengan cara yang halus, Sehingga banyak orang tak bisa melihatnya. Mereka berusaha membuat napas damai dan tenang. Tapi napas malah tidak menjadi damai dan tenang. Mengapa begitu? Karena kita berusaha mengupayakannya. Kita tidak menjalani ketenang seimbangan. Kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu. Sama halnya ketika muncul rasa sakit di tubuh, Atau ketika muncul gangguan dalam kehidupan monastik, Ketika ada gangguan pada napas yang sedang kita amati, Cobalah ketenang seimbangan UPEKHA. Jangan mencoba mengubah cara napas masuk dan keluar. Jangan mencoba membuat napas lebih panjang atau pendek, Atau lebih lembut, atau apapun. Bahkan ketika napas terasa tidak nyaman, Tenang seimbanglah terhadapnya. Biarkanlah napas, amati saja, dan selidiki. Jadilah ingin tahu terhadap apa yang terjadi kini. Jadi kita bisa menjalani sekedar melihat dengan ketenang seimbangan itu. Jika kita bisa menjalani sekedar melihat dengan ketenang seimbangan itu, Dengan UPEKHA sejati, Maka itu menjadi sarana hebat bagi meditasi kita. Jika napas mulai tenang dan lembut dan nyaman, Itulah pertanda Anda telah menjalani UPEKHA. Saat itu, Anda mengetahui makna UPEKHA, Dan Anda juga mengetahui cara menerapkannya. Ketika kita menjalani UPEKHA pada napas yang tidak nyaman, Maka napas berubah menjadi napas damai yang sangat nyaman. Kita meraih banyak wawasan dengan pengalaman seperti itu. Karena kadar UPEKHA itu benar-benar dapat mengembangkan napas menjadi napas indah. Jika Anda ingin napas menjadi indah, Apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Latih UPEKHA sekedar melihat, Hanya menunggu, Bersabar, Jangan mencoba melakukan apapun. Si pelaku datang dari batin yang mencari-cari kesalahan. Ketika si pelaku melihat kesalahan, Ia tidak merasa puas, Tidak bercukup hati, Dan akan melakukan sesuatu mengenai hal itu. Itulah sifat batin yang mencari-cari kesalahan. Itulah pengkondisian untuk berbuat. Begitu kita memiliki UPEKHA, Maka tiada pencarian kesalahan. Kita sekedar memandang, Tanpa menghakimi, Tanpa menilai, Tanpa memperhitungkan dan membandingkan. Kita tidak membandingkan nafas biasa dengan nafas indah. Kita tidak membandingkan nafas indah dengan nimitta. Kita tidak membandingkan nimitta dengan jana. Kita tidak membandingkan apapun atau menghakimi. Kita sekedar melihat yang terjadi. Dan jika kita sudah melakukan UPEKHA, Yang mencukupi untuk mengubah nafas yang tak nyaman, Menjadi nafas yang nyaman, Maka kita dapat dengan mudah meneruskan kadar UPEKHA itu. Aspek batin, Penglihatan polos itu. UPEKHA, UPEKHA, UPEKHA saja. Anda akan menyadari nafas menjadi indah dengan sendirinya. Napas menjadi lembut dan damai, Pelan dan halus. Napas menjadi tenang, Karena itulah yang dilakukan UPEKHA. UPEKHA mencabut urusan dan kesibukan, Mencabut gangguan. UPEKHA melenyapkan angin dari dedaunan, Sehingga dedaunan makin berkurang geraknya. Inilah yang Anda saksikan. Getaran batin terus berkurang saat batin makin lama makin hening, Saat batin makin indah, Saat batin makin bertenaga. Tapi hati-hatilah pada tahapan ini. Saat Anda mulai memperoleh energi dalam nafas indah, Dan muncul kebahagiaan berlimpah, Hal itu bisa menggemparkan batin. Dan alih-alih memandang dengan UPEKHA, Anda mulai menjadi gempar. Memandang dengan penuh kegirangan. Wow, hebat sekali. Akhirnya aku sampai di suatu tataran. Itu bukan UPEKHA. Itu jenis angin lainnya. Dan angin itu mulai menggoyang dedaunan lagi. Kesempurnaan ketenang seimbangan. Jika Anda mengembangkan UPEKHA sedari awal sekali, Anda dengan sangat mudah dapat meneruskannya Sebagai aspek penting dari perhatian Anda. Ingat juga, Bahwa UPEKHA adalah sekedar memandang dengan seksama. Pada tahap ini, Berhati-hatilah agar saat napas menjadi halus, Anda tidak tersesat menuju lemahnya penyadaran. Tempat Anda tidak bisa melihat dengan jernih hal yang sedang terjadi. Jika Anda melatih UPEKHA, Itu adalah penglihatan yang sangat jernih, Namun bisu. Itu adalah melihat hanya dengan mata, Tanpa adanya tangan untuk mengacaukan hal-hal, Penglihat tanpa lengan. Jika Anda mampu melakukannya, Maka segala sesuatu mulai berubah menjadi proses alamiah, Karena si pelaku telah disingkirkan, Dan Anda sekedar melihat dengan UPEKHA. Ketika bagian indah meditasi mulai terjadi, Napas indah dan nimita mulai muncul. Batin tidak lagi bergoyang dan bergetar, Karena telah diteguhkan dengan UPEKHA. Batin membangkitkan kemampuan untuk sekedar melihat dengan jernih tanpa terlibat. Hanya pemirsa yang melihat keseluruhan prosesnya. Dan jika Anda hanyalah seorang pemirsa seluruh proses itu, Maka prosesnya akan mengambil alih dan membawa Anda ke dalam nimita yang indah. Anda tidak peduli apabila hal itu berubah menjadi jana, Lenyap, Atau memperdulikan kemana perginya atau yang dilakukannya, Karena tugas Anda hanyalah menyaksikan. Anda adalah pengamat yang pasif, Persis seperti orang dalam pesawat terbang yang memandang keluar jendela. Anda tidak bisa memberitahu pilot untuk melaju lebih cepat atau lebih lambat. Pilot akan melaju sesuai pertimbangannya sendiri. Tugas Anda adalah hanyalah melihat keluar jendela. Dengan UPEKHA, inilah persisnya yang Anda lakukan. Sekedar memandang keluar jendela batin, Melihat semua hal indah yang sedang terjadi ini. Dan jika Anda sekedar memandang, Anda memandang tanpa rasa takut, Maka tidak ada kegirangan. Jika suatu rasa takut atau kegirangan muncul, Itu berarti Anda kehilangan UPEKHA. Dengan menggunakan UPEKHA sebagai kunci, Anda dapat memasuki jahana. UPEKHA menjadi kecenderungan batin. Dengan dominannya kecenderungan batin itu, Ketika Anda memasuki jahana pertama, Hal itu akan membawa Anda menyeberangi goyangan batin. Goyangan witaka wicara dalam batin. Meski halus dan berada di bawah tataran pikiran verbal, Akan terlihat oleh UPEKHA yang akan memandangnya sebagai tindakan, Sebagai pergerakan batin. Kecenderungan terhadap UPEKHA akan membuka kunci, Dan menyingkirkan remah terakhir tindakan, Dan bertumbuh menjadi jahana kedua, Tempat hadirnya keheningan mutlak. UPEKHA akan menyingkirkan kebahagiaan jahana kedua, Kebahagiaan yang begitu membahagiakan. Tapi buat apa? UPEKHA akan memandang, Dan karena sekedar memandang, Dan cenderung pada kebahagiaan, Tapi tidak mengasuknya dengan energi, Seperti daun akan makin berkurang goyangannya, Hingga kebahagiaan itu akan digantikan oleh kebahagiaan paling halus yang pernah Anda alami. Jika kecenderungan terhadap UPEKHA sudah kuat sejak awal, Diteguhkan di tengah, Kecenderungan itu akan menjadi penyebab dilepasnya kebahagiaan. Akibatnya, Batin akan berdiam dalam jahana keempat, Di mana hanya ada kesempurnaan UPEKHA, Penyadaran murni, Tanpa ada perbuatan atau pergerakan batin. Dalam jahana keempat, Anda mengalami puncak UPEKHA, Dan, Jika Anda dapat mengalami hal seperti itu, Maka Anda mengetahui arti sempurna kata UPEKHA, Dengan mengembangkan jahana tanpa wujud, Pada akhirnya, UPEKHA, Ketenang seimbangan pun berhenti. Ketika kita bangkit setelah mengalami pengalaman seperti itu, Pengalaman itu makin menyoroti masalah yang kita sebut sebagai si pelaku. Anda mulai melihat yang kita sebut sebagai si pelaku, Dan mengapa UPEKHA begitu sulit diraih. Itu karena si pelaku maupun kesadaran dianggap sebagai suatu diri, Aku, Milikku, Inilah masalahku, Sesuatu yang ku cemasi, Sesuatu yang begitu dekat denganku. Ini adalah sesuatu yang kita lekati tak peduli apa yang terjadi. Kesimpulan Kita harus melihat melalui latihan UPEKHA, Bahwa semua hal ini harus melenyap, Agar kita dapat menyingkap kebenaran an-nata, Tiada diri. Tidak ada seorang pun di sini. Lima kanda sepenuhnya kosong. Tidak ada seorang pun yang memiliki kanda-kanda ini. Kanda ini tidak menyusun suatu diri atau suatu jiwa. Tidak ada apapun di sana. Kemudian melalui pengalaman UPEKHA, Kita sudah begitu dekat, Sehingga bisa melihat kebenaran ini. Begitu kebenaran itu dilihat, UPEKHA menjadi perwujudan alami wawasan itu. Ketika kita melihat bahwa di sana tidak ada seorang pun yang memiliki semua hal ini, Mengapa kita melekati hal-hal itu saat kita mengetahui mereka hanyalah permainan alam? Mengapa kita mesti berusaha dan melakukan semua hal ini? Inilah pemahaman bahwa pada akhirnya hujan akan turun dan matahari bersinar sesuai dengan hukum alam. Siapa yang bisa meramalkan cuaca? Tak seorang pun. Kita lalu berhenti menginginkan hari cerah atau hujan. Sungguh bodoh menginginkan hal-hal seperti itu. Hal-hal itu sepenuhnya berada di luar kendali kita. Dengan cara yang sama, Kita berhenti menginginkan kesenangan dan derita. Kita berhenti menginginkan hal-hal seperti ini atau itu sesuai kenyamanan kita. Bagaimana dengan kenyamanan orang lain? Mengapa kita selalu ingin agar segala sesuatu menuruti cara kita? Pada akhirnya, kita tahu bahwa kita tidak bisa semaunya, Sehingga kita menyerah, kita melepas, meninggalkan, dan mengembangkan ketenang seimbangan terhadap dunia yang kita pahami sebagai yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat kita lakukan hanyalah memandunya dari waktu ke waktu. Arahantar telah melalui proses itu. Telah melihat nilai ketenang seimbangan dan bagaimana ketenang seimbangan adalah faktor kecerahan. Timbulnya ketenang seimbangan itu akan mewujud sebagai brahmawihara, Sebagai kasih sayang, kewelasan, dan sukacita simpati yang indah. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan, Maka semua sifat itu melakukan sesuatu untuk meningkatkan yang lainnya, Untuk berupaya dan menganjurkan ketenang seimbangan yang sama. Ketika ketenang seimbangan sempurna telah terbangun, Maka tidak ada lagi pemunculan bentukan kamah yang menciptakan kelahiran ulang, Perbedaan kesenangan dan penderitaan yang saya sukai dan tidak sukai, Semuanya melenyap. Hanya ada ketenang seimbangan. Dengan tingkat ketenang seimbangan seperti itu, Terus melihat dengan rasa ingin tahu, Anda dengan mudah dapat melihat bahwa musabab kelahiran ulang telah lenyap. Ketenang seimbangan itu seperti api yang padam. Itu sejuk. Nafsu itu seperti bara api. Makin Anda menginginkan, Makin banyak niat buruk muncul dalam batin. Lalu Anda akan memiliki kemarahan terhadap diri Anda sendiri, Terhadap dunia, Atau terhadap apapun. Ingatlah, Bahwa api membakar apapun. Tapi itu bukanlah salah kayu, Kertas, Atau jerami. Itu karena sifat api yang panas. Jadi bukanlah salah siapapun jika Anda marah terhadap mereka, Atau memiliki niat buruk. Itu salah Anda sendiri. Tidak ada cukup ketenang seimbangan di sana. Tidak ada cukup kedamaian. Dan tidak ada cukup ketenangan. Makin banyak nafsu, Makin banyak kama yang tercipta, Makin banyak Anda menciptakan kelahiran berikutnya. Menciptakan kediaman masa depan di dunia ini. Kediaman duka. Ketenang seimbangan sejati yang telah saya jelaskan adalah Ketenang seimbangan yang membawa keheningan, Kedamaian, ketenangan, Menuju jhana, Menuju akhir dari segalanya. Ketenang seimbangan itu adalah ketenang seimbangan yang membawa pada nibbana. Kesimpulannya, Sangat berhati-hatilah. Ketenang seimbangan bukanlah sekedar membiarkan hal-hal begitu saja. Itu bukanlah ketenang seimbangan. Kecuali jika dengan membiarkan begitu saja, Maka hal-hal mulai melenyap, Mulai sunyi, Hening, Dan damai. Selalu ukurlah ketenang seimbangan dengan kadar keheningan yang diciptakannya. Melihat, Apakah ketenang seimbangan itu mengakhiri hal-hal dan membawa pada wiraga, Melenyapnya sang masalah. Kemudian, Ujilah itu. Begitu Anda mengetahui hakikat sejati ketenang seimbangan, Anda bisa menggunakannya dalam segala aspek kehidupan Anda. Membuat Anda mampu melakukan hal-hal yang sungguh tidak Anda sukai. Jika Anda melakukannya dengan ketenang seimbangan, Hal itu tidak akan menggoyahkan batin. Tidak membuat batin cemas dan membuat batin goyah dan bergetar. Anda bisa menggunakan ketenang seimbangan dalam latihan meditasi, Dan Anda bisa menggunakannya saat Anda sakit. Anda bisa menggunakan ketenang seimbangan yang berasal dari melepas pada saat kematian, Sehingga Anda pun bisa terbebas. Jadi, tolong. Jika Anda menemukan UPK penyadaran hening, Sekedar melihat, Memiliki mata tanpa lengan, Lihatlah, Bahwa hal itu bisa membantu kebahagiaan Anda dalam wihara ini, Dan kecukupan hati Anda dalam kehidupan monastik ini. Dan gunakan itu, Terutama untuk membantu Anda mengembangkan meditasi. Demikianlah, Berakhir sudah pembacaan bab 11 ketenang seimbangan. Pada video part selanjutnya, Saya akan mulai membacakan bab 12, Perenungan yang mendukung keterbebasan, 6 September 2000. Terima kasih. Terima kasih.